Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di muterawadan TVRI Bungkulu. Untuk kesempatan hari ini, di Minggu 9 April 2023 tentunya. Dan kita masih di bulan suci Ramadan, 14.54 Hijriah. Kita masuk ke hari ke-18 ya Pak Ustadz ya. 18 Ramadhan tentunya. Dan kita dengan tema kita sore hari ini, mengenai pahala membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan tentunya. Dengan bersama Pak Ustadz Adi Sucipto. Kita kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan ini dari pemirsa dirumah tentunya. Untuk di kesempatan sore ini sembari menunggu buka puasa. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa juga yang bisa mungkin nanti kita amalkan bersama tentunya. Nah baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan kembali nih. Apa hukumnya kalau kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan tidak suci? Ada hukumnya nggak sih Pak Ustadz? Apakah haram atau seperti apa gitu? Baik, kalau membaca Al-Quran banyak pendapat-pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh tapi tidak banyak ya. Artinya sebagian Qurannya saja. Kemudian ada yang mengatakan ya silahkan saja membaca tetapi tidak memegangnya gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan para hafizuh-hafizuh yang mereka sehari-hari memang kegiatannya menghapal Qur'an. Ketika masa mereka datang haid, kemudian bagaimana mereka mau membaca Qur'an sementara hafalan Qur'an itu harus dijaga. Maka di sini diperbolehkan ya ada pendapat ulama yang lain diperbolehkan untuk senantiasa membaca Qur'an meskipun dia dalam keadaan haid. Maka membaca Qur'an diperkenankan tetapi ulama tidak membolehkan apabila memegang mushaf Qur'an tadi. Termasuk tadi apakah boleh membaca Qur'an pakai hape ya diperbolehkan karena itu bukan mushaf ya. Nah jadi silahkan bagi perempuan yang haid ya untuk membaca Qur'an. Karena mengapa? Karena banyak diantara perempuan-perempuan yang memang mereka hafal Qur'an, hapis Qur'an. Termasuk mereka yang ingin belajar dan juga membaca Qur'an diperbolehkan meskipun dia dalam keadaan tidak suci atau haid. Selama dia tidak memegang Al-Quran. Oke baik. Nah untuk ada yang bilang nih Pak Ustaz kalau kita membaca Al-Quran itu harus didahulukan dengan berwudhu terlebih dahulu. Itu pendapat itu benar atau harus kita anjurkan atau kita amalkan atau seperti apa Pak Ustaz? Ya diantara adab-adab ketika kita membaca Qur'an yang pertama adalah ketika kita membaca Qur'an diawali dengan berwudhu. Ya apalagi kita memegang musaf Qur'an. Mengapa diawali dengan berwudhu? Karena Al-Quran adalah kalamullah perkataan Allah SWT. Perkataan Allah yaitu perkataan yang suci. Maka sesuatu yang suci ini kita pun juga harus mensucikan diri kita, hati kita. Ketika kita membaca Qur'an maka pahalanya juga mengalir dan rahmat juga akan kita dapatkan. Nah bagaimana posisi kita misalkan baca Qur'an tanpa wudhu? Sah atau tidak? Sah-sah saja. Tetapi secara etika adab tentu menyalahi di situ. Artinya ketika kita baca Qur'an, bacalah Al-Quran dengan baik tetapi tetap memperhatikan etika adab kita ketika ingin baca Qur'an diawali dengan berwudhu. Berwudhu. Nah itu termasuk adab ya Pak Ustaz? Nah ada-ada lainnya nggak sih Pak Ustaz sebelum membaca Al-Quran itu sendiri? Nah kemudian yang kedua kita mengenakan pakaian yang rapi, yang sesuai gitu. Dan sampai kita baca Qur'an pakai, maaf ya, tidak pakai baju gitu ya, pakai celana pendek gitu ya, tentu ini nggak adab ya. Artinya gini, walaupun hanya di rumah saja yang baca Qur'an. Karena begini, yang kita baca ini apa? Bukan bacaan-bacaan biasa, tetapi kalamullah perkataan Allah. Yang suci, yang berpahala. Jadi kalau kita masuk secara rasio kita, secara pikiran kita sendiri, tentu tidak cocok apabila kita tidak berpakaian secara rapi. Begitu juga dengan sholat ya, sholat bagi laki-laki kan lutut sampai perut gitu, masa nggak pakai baju ya, gitu ya. Jadi bacalah Al-Quran dengan pakaian terbaik. Kemudian yang ketiga, sebelum membaca Qur'an, diawali dengan ta'awz. Ta'awz itu ya, minta pelindungan Allah SWT. A'udzubillahiminasyontal nurajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, gitu. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Biasanya kalau kita buka handphone, tiga jam aman. Tapi kalau buka Al-Quran, tiga jam. Risih gitu, mengapa? Karena syaitan nggak suka melihat kita dekat dengan Al-Quran, syaitan nggak suka melihat kita mengamalkan amal-amal terbaik kita ya, dalam hal-hal ibadah. Nah itu, apakah adab berikut ini, termasuk juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mungkin Pak Ustadz, apakah kita harus membaca Al-Quran itu harus menghadap Qiblat? Oh gitu, ya. Kalau untuk membaca Qur'an, menghadap Qiblat, tidak ada syariat di sana harus menghadap Qiblat. Karena sah atau tidak yang membaca Qur'an itu tidak tergantung kepada Qiblat. Tapi bila kita menghadap Qiblat, ya tentu sah. Boleh-boleh saja, tidak menghadap Qiblat pun tidak mengapa gitu ya. Artinya tidak ada syarat khusus harus menghadap Qiblat. Kecuali sholat. Kalau sholat itu, syarat sah sholat itu, yaitu diantaranya kita suci, kemudian menghadap Qiblat. Menghadap Qiblat karena apa? Karena aturannya demikian. Dalam Al-Quran dikatakan menghadap Qiblat. Kemudian kalau untuk baca Qur'an, apakah mesti menghadap Qiblat? Tentu tidak. Boleh menghadap ke utara, ke selatan, di mana saja kita boleh baca Qur'an. Oke, tapi kalau menghadap Qiblat mungkin lebih baik Pak Ustadz. Ya, bisa jadi ya. Ketika kita menghadap Qiblat, itu lebih baik. Karena menghadap arah Ka'bah. Oke, baik. Nah, untuk Al-Quran sendiri, Pak Ustadz kita tahu bahwa banyak sekali Al-Quran-Al-Quran yang terdapat di rumah-rumah muslimin dan muslimat yang ada di kita semuanya tentunya. Tidak butuh kemungkinan bahwa di rumah saya juga banyak sekali ada juga Al-Quran yang tersimpan dan lainnya. Baiknya kita menyimpan Al-Quran itu sendiri itu di mana, Pak Ustadz? Apakah boleh tidak Al-Quran tersebut tergeletak di lantai, tergeletak di meja saja atau di mana gitu? Ada tempat terbaik untuk menyimpan Al-Quran itu sendiri? Ya, Al-Quran, mushaf itu sekarang banyak apa ya, orang mengatakan seperti apa ya, mushaf itu dikatakan Al-Quran. Sebenarnya mushaf itu pasti Al-Quran ya, mushaf, mushaf Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah perkataan. Kalau mushaf itu yang tersusun tadi, tembal-lembaran. Jadi disebut dengan mushaf Quran. Jadi misalkan kita mencari Quran, mah mushaf mana? Pasti itu mushaf Quran maksudnya. Tapi kalau kita tanya, mah di mana Al-Quran? Di mana kalamullah? Artinya hal seperti ini harus kita budayakan juga, mau fahami. Menyebutkan dengan kata-kata mushaf Al-Quran. Kitab tadi ya. Di mana tempatnya? Nah, posisi kita menempatkan mushaf Quran tentu di tempat yang paling tinggi. Misalkan kalau kita di atas meja, kalau di atas meja, misalkan banyak tumpukan-tumpukan buku di sana, maka yang paling utama adalah di atas buku. Karena Al-Quran itu harus ditinggikan. Bahkan Allah mengatakan, yaitu perkataan Allah itu diangkat. Begitu juga makna yang lain adalah Nabi Muhammad pun diangkat namanya. Artinya nggak boleh kita memposisikan Al-Quran di bagian bawah. Itu di bagian bawah karena jarang dibaca mungkin Pak Ustaz. Bingung ya mencarinya. Kalau di atas kan sering. Iya, kalau di atas kan mungkin sering. Atau mungkin sering merapikan juga. Atau juga nggak bisa juga Al-Quran dibuat sekedar pajangan. Iya. Disusun gitu ya. Disusun cantik di atas lemari gitu kan. Sebenarnya masih bagus juga. Ketimbang dalam rumahnya tidak pernah ditemukan mushaf Quran. Iya betul. Artinya itu menjadi koleksi. Tidak hanya sekedar koleksi. Bagi kita tentu kita terus membaca Quran tadi. Baik. Artinya muliakanlah mushaf Quran itu, memposisikannya di tempat-tempat yang terbaik. Misalkan kalau kita duduk, jangan dia setara dengan kita. Tapi dia diangkat. Misalkan kita taruh di badan kita. Jangan taruh di situ saja ya. Oke. Nah gitu. Itu salah satu adab kita kepada mushaf Quran tadi. Oke. Berarti di atas dari kita ya Pak Ustaz. Di atas dari kita. Baik pemirsa di rumah, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Ustaz di situ. Untuk hari-hari ini mengenai pahala membaca Quran selama bulan secara. Silahkan Pak Ustaz. Baik. Pemirsa Mutiara Ramadhan, Teper Ibu Kulu yang dimilihkan oleh Allah SWT. Bulan Ramadhan adalah bulan Quran. Artinya ketika kita berada di bulan Ramadhan, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini merupakan program dari Allah SWT untuk kita semuanya. Datang bulan Ramadhan, momen kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Abdullah Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, man ahabba barang siapa yang kepingin, dia itu yuhibullah warasuluh, dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah panzur. Fa'ingkana yuhibullah warasuluh, fa'ingkana yuhibullah warasuluh, apabila dia mencintai Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, maka dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ini barometan kita. Bahwasannya, kalau ingin mengetahui seseorang itu, mencintai Allah ataupun tidak, maka lihatlah apakah dia mencintai Al-Quran. Kalau dia mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa. Itu dia pemirsa di rumah untuk kesimpulan kita sore hari ini dan mulai sekarang tentunya, bacalah Al-Quran, di bulan suci Ramadan ini karena pahalannya berlipat-lipat ganda. Walaupun habis nanti bulan suci Al-Quran, tetap untuk membaca Al-Quran. Luar biasa, pamit saya. Saya kadu mempamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. 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 Terima kasih.